Secara tidak langsung mengikuti pesugihan Saya sampai merinding Begitu Iyan itu ikut pesugihan Keringet dingin pun keluar Aduh, kata saya itu, ini gimana? Udah lah Demi saya untuk menutupi ekonomi keluarga, usaha Oke lah Saya hilangkan semua perasaan itu saya Hilangkan apapun yang terjadi, saya siap Mengikuti jejaknya si Iyan ini Yang namanya si gulang-gulang itu menghantui Sebulan sekali masih datang Sampai sekarang Sampai sekarang pun masih datang Dan bahasanya apa? Ayo sih Bujuk ya Selalu bujuk Gurami sama klumah Ya saya milih yang gurami bah Lebih besar ikannya Mungkin penambahan pun lebih banyak ke saya Abapun tersenyum Kalau ikan gurami Ya istri kamu Kalau ikan Kelumah Ya anak kamu Disitu pun saya Menampakan sosok tinggi Besar, utam Tapi dia gak ngomong Terima kasih telah menonton 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 Dan Terima kasih telah menonton Saya ngobrol Saya ngobrol begitu Keluar itu Apa itu Ian Udah Ini biasa oleh-oleh dari orang tua Dia selalu bilang gitu Oleh-oleh aja Ya udah Saya ngobrol lagi Ngobrol sama Pak Kuncen itu Gimana Pak Kadi Tadi Apa yang Ada apa-apa namanya kita sendiri Saya pun Saya pun gak Dengar apa tadi Dengar apa-apa Enggak Pak Itu gak dengar apa-apa Saya pun ya Berlebih setengah jam Pulang Saya sama Ian itu pamit Pulang Di jalan pun gak ngobrol Ian Cuma bilang Di Ini Buat keluarga di rumah Apa ini Ya buat keluarga Kasih uang Tapi Saya jangan kesalah Biar ke istri saya aja Biar tahu Saya sama kamu ini Kerja Oh yaudah Gak apa-apa Sampai di rumah Sama istri Bu ini Apa ada sedikit rezeki Ya istri ini Namanya istri kan Suami pergi dari rumah Yang penting pulang bawa uang Kalau uang kan relatif Mau besar Yang penting dia Ada hasil gitu Buat Kebutuhan di rumah Selang Hari Minggu Bulan lagi Ian datang lagi Ayo di Main lagi Ada acara gak Gak ada Lagi Santai lah Oda yuk main Kemana Ke orang tua Orang tua mana lagi nih Ya biasa orang tua yang itu Oh yaudah Ikut lagi Saya ikut lagi disana Ngobrol lagi Sama Sama Si Kuncin itu Ya Kuncin bilang Gimana di usahanya Ya Lagi sepi Pak Orderan pun ya Gak ada Kalau Ian gimana Ian lagi bagus Pak Wah syukurlah Ian bagus Syukurlah Dulu kita bisa masuk Sekarang baru-baru masuk Pujudu kebalikan Ian yang masuk saya Yaudah gak apa-apa Mana aja yang lagi maju Yang lagi Usaha ketemu Dan biasa Kita ngobrol Setengah jam Ian ditarik ke dalam Sama si Kucin itu Saya juga berpikir lagi Ini apa nih yang dibawa Pemikiran saya Yang minggu ke Apa Bulan kedua Kesana itu Ini apa ini Ian Jangan-jangan Ian Dikasih modal terus Karena setiap pulang Kresek Jangan-jangan Dikasih uang nih Saya berharap sih gitu Sebesar apa Kreseknya Pak? Kantong hitam Ukuran Kayak minimarket aja Agak besaran itu Segitu Begitu Keluar dari Kamer itu ya Bawa kresek Ngobrol lagi Udah Kata si Kun Jan itu Dik Udah Jangan segan-segan Kalau mau main kesini Main Gak apa-apa Gak ada Ian juga Ya kan Ian Ya itu sih Haknya Pak Kadik Bukan saya Silahkan aja Bah Kalau dia kan Manggilnya Abah Silahkan aja bah Saya sih gak tau bah Ya udah Pulang Biasa di jalan Dik Ini ada sedikit rezeki Buat kamu Udah Masih sama istri aja Nah Menjelang bulan ketiga itu Sebelum pemberangkatan Dik Makan dulu Kamu udah makan belum? Belum Udah Sehingga di rumah makan Sunda Di rumah makan Sunda Ngobrol Ngobrol Ya istilah Obrolannya ya Sedikit menjerumus lah Di saya usaha gini Bisanya gini Karena berkat Abah Maksudnya gimana Yan Maksud saya Saya usaha itu Tergandung sama Abah Makanya saya kalau pulang itu Dikasih Dikasih Resek itu Apa itu? Saya kan nanya Apa itu? Ya itu Sarat Dari Abah Nanti begitu Kita nyampe Di rumah Baru dibuka Kasih modal dah Yan Enggak Udah nanti aja Kita cerita ini ya Apa Posisinya Biar kamu pun Lebih tahu Makanya saya sering Diajak kamu Saya kasihan sama kamu Sama keluarga kamu Kamu usaha Udah berapa tahun Tapi kan Enggak naik Malah terburuk Malah turun Saya nih Dulu Kamu yang mengajarin Saya usaha begini Tapi saya udah bisa Loncat dari kamu Bahkan di kebalik Kamu yang saya dukung Bukan kamu yang dukung Ya Kalau saya sih gini Usaha itu Real aja lah Dalam kata real Ya yang di atas Sudah membagi rezeki Ya Rezeki saya segitu Yaudah Ya enggak gitu lah Kita orang usaha Harus punya Setidaknya Backing ada Yang ngasih jalan ada Jangan kita fokus Hanya sama yang di atas Saya enggak Enggak ada Berpikiran Punya Bahwa dia Mau Bawa saya ke arah situ Enggak ada saya Bikirnya kita masih Tetap ini aja Obrolan Biasa Dan Nyampe Di rumah Abah itu Saya datang Assalamualaikum Ngobrol sama Abah Gimana di usaha Tetap Abah Isilanya Apa Dari bulan kemarin Tetap Obrolannya Masalah usaha Ya Gini Bah Kita usaha itu Ya Naik turun lah Naik turun Hari ini Bisa makan Besok Dari mana Ya enggak tahu saya juga Besok bisa makan Besoknya dari mana Yaudah Namanya orang hidup Pasti ada romantika Kehidupan Pasti Ada Di atas Ada di bawah Kamu yang sabar Suatu saat Kamu pasti menemukan Yang enak Wah Abah kata siapa Ya kata saya Kamu percaya Enggak sama Abah Ya saya bingung Enggak percaya Ada buktinya Si Ian ini Percaya Kita belum merasakan Akhirnya Saya ngomong Ya Abah Gini Saya percaya Sama Abah Mungkin Si Ian Orang yang sering Kesini Karena banyak Yang datang Itulah Kepercayaan Orang Saya kesini Ya Awal Yang ngater Ian Dan saya diajak Sama Ian Dan Ian Cerita apa Sama kamu Tidak banyak Cerita Bah Cuma dia Hanya sekedar Mengulas Kehidupan dia Aja Itu aja Bah Nami lihat Kamu Kamu sama Ian Gimana Oh ya jauh Bah Ibaratkan Saya naik Odong-odong Dia naik Mercy Awal saya Mengajarin Tapi kok Saya kecalib Sama dia Abah Hanya tersenyum Hanya tersenyum aja Melihat saya tersenyum Oh gitu dia Iya bah Emang kenapa bah Saya balik nanya Emang kenapa bah Enggak Cuma saya tidak mau Cerita itu Dari Ian Saya pengen cerita itu Dari Orang Jadi saya mau Bisa Mau membudikan Bukan dari Ian Dari orang yang membudikan Oh gitu bah Ya emang Saya sendiri tahu Dia banyak sekarang Odranya banyak Keluar kotanya banyak Syukurlah kalau gitu Abah pun gak pernah cerita Bahwa Kamu pengen ikut gak Sama kayak Ian Sepertian Enggak Singkat cerita Ian dibawa ke kamar lagi Di dalam kamar itu Saya gak Gak ini Begitu Keluar dari kamar itu Bawa kandung kresek lagi Saya positifnya Oh berarti ini uang Ini tuh Dia karena Kasih subsidi terus Makanya dia Gul Jadi karena apa Ada yang Mendukung dana Saya pulang Ya Ian pun sama gitu Ini dia ada rezeki Ya udah silahkan Dan Suatu hari itu Ian datang ke Ke rumah saya Ya nyamper di Yuk main Kita pengen ngobrol berduaan nih Ngobrol apa nih Ian Udah Ada yang saya perlu Obrolin sama Kamu di Ini Khusus buat pribadi ya Gak usah Disebarkan kemana-mana Khusus buat Kamu sama saya aja Oke Kapan sekarang Dimana Kita cari tempat yang Nyaman lah Jangan di rumah kamu Jangan di rumah saya Dimana Udah ada saya tempat ini Adalah Tentu-tentu tempat Oke lah Jalan Lewat dari kabupaten Cirebon Itu ada Sebuah sawah Ada sawungnya Semacam kayak Gajebo gitu lah Jauh dari semua Hidup masyarakat Hanya yang terdengar Suara Jangkrik Apa itu Saya teringat itu Saya dibawa kesana itu Kurang lebih sekitar Jam setengah limaan lah Setelah Ian punya aktivitas Dibawa kesana Kita kesana berdua Ngobrol disana Dalam obrolan itu Ian Secara tidak langsung Mengajak ke saya Bahwa Saya suruh Mengikuti Jejaknya dia Jejaknya Ian Dan saya pun Gak punya Respon sedikit pun Karena saya Belum tahu Apa Tujuannya Ian Ian bilang gini ke saya Di Ya gimana Ian Ada apa ini Kamu tumben Ngajak saya kesini Jauh dari Kabupaten Cirebon Dan di suatu tempat Yang sunyi Yang begitu Takut lah Bagi saya Suacanya begini Mas kali Seremnya Ian Enggak tenang aja Saya enggak ada Motivasi buat Apa-apa Kamu yang jelas Saya mau ngajak Kamu kesini itu Usaha Untuk menyelamatkan Usaha kamu Menyelamatkan Keluarga kamu Dan menyelamatkan Kehidupan kamu Maksudnya gimana Ian Kamu sampai ngotet Gitu itu Ian Saya bisa segini Bisa segini Suksesnya Menurut dia Sukses Berkat Abah Abah yang mana Ian Ya saya sering Sama kamu Diajak ke sana itu Dan Ian pun Sejenak berhenti Apa Seolah-olah Dia nangis Dalam kata nangis Itu Saya tuh Ibah Dih Dulu kamu Bisa mengayomi Keluarga kamu Bisa mengayomi Masyarakat Sekarang terbalik Dan di saat itu pun Ian buka semuanya Saya Kalau Masuk ke kamar itu Di dalam kamar itu Apa Dih Di dalam itu Saya ritual Dih Makanya saya kasih Waktu di dalam itu Satu jam Sampai satu jam setengah Ritual disana itu Masuk ritual gimana Ian Sebelum saya kesana itu Saya bawa di Sebelum sama kamu nih Saya sengaja sama kamu Saya dari rumah Gak bawa apa-apa Tapi sebelum Sama kamu Saya kesana itu Bawa bunga Tujuh rupa Kembang kantil Yang warna Ijo Dugan Dugan Ijo Tapi itu Dugan bukan Sembaran Dugan di Kelapa muda itu Bukan Hanya yang terpilih Yang di pohon Ganjil Ada tiga Ada satu Ada lima Itu yang saya Pilih Dan saya pun Buruin orang Berani saya beli Yang satu Kelapa muda itu Hampir 200 ribu Sama yang Mambilnya Saya berani Demi apa Sukses saya Dan ada lagi Tambahan ayam Cemani Makanya di rumah Apa Saya heran Kok banyak Ayam yang warnanya Hitam Saya gak berani Nanya lah Yaitu Saya sebelah Sekali itu Untuk beli Ayam Hitam Ayam Cemani Harga antara Lima jutaan Waduh Kata saya itu Udah murah Karena abang Lihat saya Yang udah Bisa dikatakan Udah kayak Anak sendirilah Itu murah Lima juta Kalau model ketamu Yang orang Jakarta Orang Bandung Itu udah Di atas Lima belas Sampai Dua puluh Jutaan Nah itu buat apa Yan Ya dipotong Diambil darahnya Buat sajen Dan ayam itu Dibikin bekakah Oh gitu Yan Iya Sekarang saya Mutuskan sama kamu Kamu Ikut gak Jejak saya Ini disini Gak ada orang-orang Emang sekaya apa Si Yan ini Pak Si Yan ini Kehidupannya Ya Mewah Dalam kata Mewah itu Ya Untuk Rumah pun Udah Melebihi dari Orang-orang kita lah Rumah mewah Bertingkat Kendaraan pun Setidaknya Punya Taruh sejelek-jelek Inopa dia punya Kalau kita Sejelek-jelek Motor Punyanya Ada setelah Obrolan kita Sama Yan Yan pun Menegaskan ke saya Udah Ikut jejak saya Saya jamin Kamu sukses Bahkan bisa Melebihi saya Wah Kata situ Kamu ngeyel aja Ngomong Enggak Saya percaya Kamu banyak Relasinya Saya belajar Banyak dari kamu Untuk di lapangan Untuk ketemuan sama orang Untuk Pembicaraan Saya banyak Belajar dari kamu Tapi apa Selama ini Apa Justru kamu Keterburukan Yang ada Saya sadar Saya sadar-sadarnya Saya Iya Yan Saya sadar Saya sekarang lagi terburuk Akhirnya dengan Yan selalu Menggebukus saya Marahin saya Oke Yan Kalau memang Kamu Bisa menjamin Oke Saya ikutin kamu Dengan catatan Tidak ada Embel-embel Dalam usaha ya Dalam keluarga nih Yan Contoh nih Yan Contoh kecil Begitu saya sukses Kamu embel-embel di orang Dapat siapa sih sukses Kalau bukan dapet saya Saya tidak mau Kita usaha Masing-masing Yan Masing-masing silahkan Kamu sukses Saya berarti rejeki kamu Yang jelas Yang jelas nih nih Kita tidak mau memuduskan Silaturahmi keluarga Udah intinya saya gitu Saya banyak bilang Balas budi sama kamu Hanya saya bisa Begini jalannya Bisa membalas budi sama kamu Hanya ini jalannya Barangkali Yan masih ada Kamu kasih modal ke saya Berapa Saya gak mau modal Saya takutnya Kamu hancur lagi Gimana mau Ngembalikan uangnya Nanti yang ada Saya sama istri saya Yang jadi gudreg Saya gak mau Udah Oke lah Kalau memang kamu maunya gitu Untuk Ini Saya terima Jangan catatan saya gitu Oke siap Let Satu minggu Yan Telepon saya Dik Yang bagus ini Harinya Hari Selasa Hari kelahiran kamu Oke siap Dan hari Selasa pun Saya menuju ke lokasi Yang disebut Kata Yan Abah Saya sih tidak tahu ya Saya biasa nyebutnya Bapak Sekarang di Kamu panggilnya Jangan Bapak Abah Oke siap Saya ngikut Manut Yan Akhirnya begitu Nyangpe disitu Perjalanan dari rumah Kurang lebih Satu jam Dua jam Dua jam setengah itu Baru nyampe Tok Tok Itu Dan disitu Abah Kebeneran tidak ada Lagi di Lagi di sawah Kata isinya Oh Kang Yan Iya bu Abah ada Oh ada Lagi di belakang Lagi di ini Di sawah Yaudah Saya nunggu disitu Setengah jam Kurang lebih Abah datang Akhirnya ngobrol Gimana dia Ada perlapan ini Enggak Ini saya ngater Yan aja Biasa Abah Kata situ Oh yaudah Gak apa-apa Ngobrol sama Yan Ngobrol Begitu ngobrol Dan Saya pun nyeletuk Bah Gimana Di Gini bah Saya tuh pengen Ngikutin jejaknya Kayak Ian Jangan di Jangan gimana bah Gak enak di Gak enak Cik Ian aja Enak ya Budinya cerita ke saya Enak-enak aja bah Gak ada yang gak enak Dan Ian pun tersenyum Wah kamu bisa aja Enggak Ian Kenyatanya kan Kamu selalu enak Hidupnya Pergelimpangan Harta Kendaraan Bahkan di masyarakat pun Kamu lebih dihormati Daripada saya Pak RT pun kalah Sama kamu Levelnya Kamu lebih dihormati Di dalam kegiatan Masyarakat pun Kamu lebih Udah lah Jangan bahas yang itu Sekarang kita bahas Posisi ada disini Ada abah Yaudah Akhirnya udah Gini Kalau emang Kamunya mau cara gitu Ayo kita masuk Masuk kemana nih bah Udah kamu ikut saya aja Sekarang giliran nih Ian Kamu Nanti Kang kadi dulu masuk Oke Saya masuk ke dalam Satu ruangan itu Apa ada Ada beberapa meja Semacam kayak persemedian Ada Dugan Bunga apa Seolah-olah Seolah-olah Sudah disiapkan Sudah disiapkan segala sesuatunya Tapi yang saya yang heran Itu bagian itu bagian itu bagian itu bagian saya Selasa Wage Selasa Wage Oh bagus di Kalau selasa Wage Katanya Saya kurang paham lah Masalah itu Yang mungkin yang tahu Lebih abah Oh bagus Yaudah Emang kalau bagus Mau gimana lagi Bang Orang saya Abah pun cerita Ini di Ian itu Jujur di Saya ngomong sama kamu Bahwa Ian itu Secara tidak langsung Mengikuti Pesugihan Saya disitu Bingung Tersentak kaget Aduh Kenapa nih bah Jangan kaget di Makanya Saya diajak ke Kamar yang khusus ini Kamarnya abah khusus ini Biar orang pun Tidak tahu Apa yang kita bicarakan Satu sama lain Saya sampai merinding Begitu Ian itu Ikut Pesugihan Dan saya pun Sejenak terdiam Keringet Keringet dingin pun keluar Aduh Kata saya itu Ini Gimana Udah lah Demi saya untuk Menutupi Apa Ekonomi keluarga Usaha Oke lah Saya Hilangkan semua Perasaan itu saya Hilangkan Apapun yang terjadi Saya siap Mengikuti Jejaknya si Ian ini Saya siap Apapun yang terjadi Oke Abah cerita Ini di Setiap Lahir kamu Kamu datang Kesini Bawanya Apa di Ini Bunga tujuh warna Bunga kandel kuning Dugan Terus Ayam Cemani Itu Berapa hari Sekali Setiap Hari Lahirnya Kamu Nanti kamu Hari lahir Hari selasa Iya Setiap Malam selasa Kamu kesini Nanti kamu yang ritual Nanti saya Kasih Ininya Bahasanya Nanti kasih Caranya Berarti mulainya Kapan Makanya Saya diajak Kesini Kamu Maunya kapan Sekarang Apa minggu depan Ya oke Bah Gini Karena saya Tidak punya Untuk Menunjang Persaratan Itu Ini dulu Berpikir Udah Jangan berpikir Temen kamu Si Ian itu Udah Udah Mengadakan Jadi Ian itu Udah dua Beli Satu paket Buat Ian Sendiri Sama kamu Sendiri Semua itu Dibiayai Sama Ian Karena Ian Pengen Nolong kamu Dari Krisis Ekonomi Khusus Pribadinya Keluarganya Kamu Jadi Gimana Nanti saya Bayarnya Tinggal Kamu Bicarakan Sama Ian aja Udah Selesai Tapi Ian Ngomong ke Saya sih Gak ada Gak ada Pembayaran Apapun Yang jelas Mulang Terima kasih Ian ke Kamu Oke Saya Paling Siap Itu Minggu Depan Bahas Selasa Depan Saya Siap Sini Dan Saya Siap Ngikuti Saran Abah Dan Kemauan Abah Oke Saya keluar Dan Ian Pun dipanggil Di luar itu Saya berpikir Saya tujuannya Untuk Bangkit Dari Keteburukan Saya Saya Di situ Saya bisa Memoduskan Hari itu Begitu Oke Saya bulat Selasa Hari Hari Kelahiran Saya Saya siap Datang Kesini Lagi Siap Untuk Mediasi Sama Abah Abah Satu jam Kemudian Ian keluar Bawa Sama Bawa Bungkusan Itu Juga Dan Ada sedikit Obrolan Saya Sama Abah Sama Ian Gimana Oke Siapa Enggak Ragu Enggak Siapa Takut Saya Bilangkan Yang Sehingga Cerita Saya Pun Hari Selasa Kemudian Datang Kesitu Ritual Saya Dimandikan Bunga 7 Warna Itu Sama Dislipkan Bunga Kantil Kuning Itu Di Telinga Minggu Pertama Itu Dimandikan Dikasih Ini Wangi Apa Satu Jam Itu Saya Ditinggal Enggak Ada Penampakan Pun Gak Ada Hanya Bayangan Bayangan Satu Jam Abah Itu Datang Gimana Gak Ada Apa Berarti Belum Karena Gini Kalau Orang Setengah Setengah Biasanya Agak Lama Meyakinkan Dulu Niat Kamu Meyakinkan Yakin Dulu Saya Udah Yakin Belum Belum Yakin Jadi Gimana Udah Minggu Pertama Selesai Disini Dulu Dan Nanti Selasa Depan Kamu Kesini Lagi Bah Saya Gak Punya Udah Jangan Mikir Masalah Itu Udah Ada Yang Mendukung Masalah Biaya Tapi Udah Kamu Sendirian Aja Iankan Setiap Bulan Kesini Kamu Setiap Minggu Minggu Kedua Saya Kesitu Sama Udah Disiapkan Segala Sesuatunya Kita Ritual Minggu Kedua Hanya Nampak Bayang Dan Sekelebat Bayang Itu Cuma Yang Terasa Wangi Kalau Mungkin Kata Orang Dulu Wanginya Bukan Main Malam Hari Kurang Lebih Jam Setengah Satu Sampai Jam Dua Wangi Sampai Saya Sudah Tekan Saya Nggak Masa Memundur Saya Nggak Enak Sama Ian Yang Belain Saya Saya Pertahan Setelah Satu Jam Apa Nyamper Lagi Gimana Dih Tadi Bah Ada Gambaran Gini Bah Sesosok Itu Belum Jelas Sesok Apa Cuma Dia Wanginya Nggak Kepalang Bah Wanginya Berarti Mau Titik Terang Kamu Udah Mulai Yakin Jadi Gimana Bah Udah Selesai Saya Pulang Jam Dua Pulang Ke Rumah Sirahat Menginjak Minggu Ketiga Saya Pun Kesana Lagi Ngambil Disana Tetap Ritual Yang Sama Udah Disediakan Semua Saya Ritual Itu Mandi Dan Beda Mandinya Ini Mandinya Ada Sesedikit Bau Amis Kalau Yang Dua Kali Nggak Ada Ini Ada Sedikit Bau Amis Saya Mbak Not Sama Abah Dik Jangan Ini Dia Enggak Abah Udah Not Aja Angin Datak Hawanya Dingin Menggigil Si Pelita Itu Pun Mulai Goyang Kena Angin Goyang Aduh Kata saya Ada Apa Ini Udah Saya Tetap Fokus Dan Dia Baru Menampakan Menampakan Sosok Tinggi Besar Utam Tapi Dia Nggak Ngomong Cuma Hanya Menampakan Aja Ya Dengar Dari Abah Si Itu Nanti Gulang Gulang Yang Ini Begitu Dia Nampak Berdiri Di Depan Saya Setelah Berdiri Di Depan Saya Dia Hilang Sudah Saya Juga Nggak Tahu Kemana Dan Abah Itu Datang Lagi Gimana Di Ya Bah Tadi Ada Tinggi Besar Utam Itu Abah Bah Itu Namanya Yang Saya Tadi Bilang Itu Gulang Dingin Badan Saya Bah Gulang Gulang Seperti Apa Kalau Gulang Gulang Mungkin Bahasa Yang Sekarang Itu Semacam Kayak Genduru Tinggi Besar Ini Semacam Kayak Genduru Berbulu 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 Ya Bulu Lebat Cuma Ini Juga Muka Juga Berbulu Saya Cerita Sama Abah Yaudah Udah Terbuka Bahwa Kamu Yakin Yaudah Siap Datanglah Minggu Keenam Saya Kesitu Blong Lagi Gak Ada Penampakan Hanya Bau Wangi Apa Abah Pun Cerita Gimana Udah Udah Tenang Aja Udah Saya Udah Dapat Ini Sama Dianya Sama Si Gulang Gulang Udah Ini Ya Udah Minggu Ketujuh Itu Ketemuan Lagi Terakhir Ini Terakhir Tinggal Kamu Mengiyakan Sama Pihak Gulang Gulang Itu Dan Udah Selesai Maksudnya Udah Selesai Ya Udah Biasa Saya Semedi Lagi Dikasi Mandi Lagi Yang Bau Amis Amis Itu Di Malam Yang Persis Jatuh Kurang Lebih Jam 12 Tank Itu Saya Udah Selesai Udah Dimandikan Sesmedi Datanglah Si Gulang Gulang Itu Datang Dia Nepak Saya Hei Kamu Lagi Apa Disini Saya Tidak Jawab Tidak Apa Diam Aja Tepak Lagi Hei Kamu Lagi Apa Disini Baru Saya Jawab Saya Disini Salah Satunya Saya Pengen Usaha Maju Apa Mau Nya Kamu Yang Jelas Saya Pengen Kayak Orang Kehidupan Layak Kayak Orang Hanya Sekedar Itu Kamu Ya Udah Yakin Belum Kamu Saya Yakin Yaudah Dan Si Gulang Gulang Itu Saya Teringat Betul Ngasih Sesuatu Di Apa Ada Semacam Kotak Itu Nih Buat Kamu Di Kotak Itu Saya Kasih Begitu Selang Dua Jam Hilang Itu Dan Abah Pun Datang Di Gimana Di Iya Abah Tadi Saya Ketemu Sosok Gulang Gulang Dia Bilang Oke Saya Siap Dukung Dan Ini Oleh Oleh Oh Abah Bilang Betul Ganti Di Hari Ketujuh Kedelapan Pasti Kamu Hasil Berhasil Kenapa Keyakinan Kamu Semakin Maju Semakin Yakin Bahwa Kamu Mengikuti Jejak Saya Kalau Saya Hanya Bisa Mengarahkan Tapi Keyakinan Yang Yang Utamanya Oke Dan Si Kotak Itu Ini Isinya Apa Bah Ini Isinya Setiap Kamu Malam Hari Kamu Itu Nanti Sebulan Sekali Kamu Ritual Di Rumah Bah Kalau Enggak Di Rumah Gimana Bah Kenapa Bah Saya Tidak Mau Kecil Sama Keluarga Saya Loh Bah Kalau Istilahnya Kalau Enggak Di Rumah Kalau Kamunya Kesini Udah Gak Apa Kesini Nadi Persis Posisinya Kayak Yan Ya Udah Akhirnya Bulan Pertama Ya Yang Jelas Di Usaha Mulai Meningkat Itu Begitu Saya Dapat Itu Satu Kotak Itu Pulang Ya Saya Pun Taruh Bener Bener Rapi Di Khusus Ada Lemari Besi Saya Taruh Disitu Meningkat Itu Mulai Yang Dulunya Orang Gak Pernah Nelfon Yang Dulunya Orang Mintanya Lima Minta Sepuluh Mulai Meningkat Lambat Hari Ningkat Lambat Minggu Bulan Ningkat Dan Jatuh Bulan Pertama Bulan Pertama Saya Bawa Itu Dibawa Ke Abah Dibuka Ya Disana Itu Isinya Di Dalam Kotak Itu Rambut Sama Apa Ya Kalau Bahasa Sekarang Kayak Beduknya Merah Tapi Kotak Nidih Barangnya Kamu Ya Ritual Disitu Udah Ritual Saya Pulang Hampir Berjalan Itu Saya Kurang Lebih Antara Empat Sampai Lima Bulan Itu Merangkak Usaha Naik Naik Singkat Cerita Bulan Kelima Itu Mulai Mulai Naik Kesat Perkembangannya Kita Pun Setiap Bulan Datang Biasa Sama Abah Ya Abah Saya Tahu Bersini Abah Ini Uangnya Ini Buat Abah Sudah Gap Abah Jadi Saya Gak Pernah Yang Namanya Ritual Di Rumah Saya Tidak Mau Istri Mencium Apa Anak Itu Saya Kesana Lagi Istri Tahun Saya Keluar Kota Mau Kemana Luar Kota Udah Ada Urusan Kirim Barang Udah Di Bulan Kelima Itulah Saya Itu Dipojokan Sama Si Gulang Gulang Itu Si Genduru Itu Dipojokan Dapat Dipojokan Bahasanya Alus Saya Pun Tidak Tau Apa Tidak Terpikiran Bahwa Nanti Adanya Embel Embel Oke Saya Ngobrol Sama Si Apa Setelah Mandi Ritual Apa Ini Tapi Perpesan Itu Aba Itu Ini Agak Lama Ya Ininya Ritualnya Biasanya Kamu Paling Sejam Ini Ada Dua Sampai Tiga Jam Yaudah Gak Bapak Hanya Hanya Karena Saya Mandi Terus Medi Kan Gitu Gak Gak Bapak Tuan Angin Pundu Besuar Angin Besar Tiupan Rasa Banget Saya pun Merinding Waktu itu Merinding Bau Bau Wangi pun Sekamar itu Wangi Semua Baunya Gatang Di situlah Letak Saya Malakamanya Dia Ngomong Ke Saya Kamu Sekarang Usaha Bedakan Ya Gimana Untuk Di lapangan Semua Beda Ya Kayak Kita Ada Interakasi Gini Semua Beda Saya Mau Mengajukan Satu Syarat Sama Kamu Apa Itu Kalau Kamu Belum Tahu Sarat Saya Nanti Tinggal Kamu Nanya Ke Ajudan Saya Oh Yaudah Nih Sarat Saya Saya Pengen Pepes Grami Sama Ikan Keluma Keluma Ikan Apa Itu Kalau Mungkin Orang Sunda Bilan Buntur Buntur Ya Talimat Saya Wah Kecil Kalau Ikan Grami Sama Keluma Kan Banyak Di Pasaran Saya Milinya Grami Kalau Grami Lebih Besar Mungkin Hasilnya Lebih Besar Kan Gitu Oke Kalau Kamu Belum Mengerti Tanya Keadilan Saya Ya Yaudah Selesai Saya Ritual Itu Saya Ini Abah Pun Datang Gimana Di Gini Bah Nah Itu Saya Diajukan Bah Sama Si Itu Apa Jadi Dia Mau Pepes Apa Di Gurami Sama Keluma Ya Saya Milih Yang Gurami Lebih Besar Mungkin Penambahan Lebih Banyak Saya Apapun Tersenyum Kasih Gambar Itu Tersenyum Ke Saya Di Jangan Dulu Kamu Bangga Itu Bahasa Itu Bahasa Bahasa Tumbal Loh Baca Gimana Bah Bahasa Tumbal Itu Kalau Ikan Gurami Itu Bahasanya Bahasa Setan Lagi Kalau Ikan Gurami Ya Istri Kamu Kalau Ikan Rumah Ya Anak Kamu Disitu Pun Saya Ngek Saya Percuma Dong Usaha Mewah Kamu Tapi Salah Satu Dipenggal Abapun Ya Istilahnya Ya Itu Kembali Ke Kamu Karena Kamu Udah Teken Kontrak Sama Si Gulang Gulang Itu Ya Urusannya Beda Nantinya Kalau Kamu Enggak Mengikuti Silahkan Kamu Tanggung Sendiri Saya Tidak Mau Kecampur Ini Sama Posisinya Yan Pun Sama Gitu Setelah Pulang Dari Situ Saya Pun Cari Sesuatu Perguruan Disitu Podok Pesantren Saya Cerita Sama Si Kiai Itu Kiai Pun Secara Langsung Gak Percaya Gak Ada Di Jaman Sekarang Pak Yang Namanya Ini Tapi Saya Yang Menjalankan Pak Kiai Gak Ada Kamu Kegiatannya Hari Apa Malam Selasa Pak Kiai Oke Malam Selasa Begitu Malam Selasa Saya Didek Saya Lihat Dari Sini Kegiatan Kamu Kiai Pun Gak Kuat Satu Saya Coba Kek Kek Kedua Sama Posisinya Gak Kuat Kek Ketiga Yang Nama Kek Oman Itu Baru Kamu Datang Sama Berapa Kiai Sama Kiai Oman Ketiga Yaudah Yang Kiai Dua Orang Itu Jadi Satu Situ Kesini Emang Gimana Pak Kiai Ini Bukan Lawan Kamu Kamu Udah Macem Macem Kamu Perjanjian Saya Tidak Ada Perjanjian Waktu Itu Pak Kiai Saya Saya Hanya Ingin Usahat Saya Cepat Puli Cepat Berkembang Dan Inilah Akibatnya Dan Saya Pun Disitu Jadi Gimana Solusinya Pak Kiai Udah Kalau Kalau Modal Yang Urusannya Saya Sama Si Gulang Gulang Itu Sayanya Gimana Udah Kamu Diam Diri Dan Banyak Dikir Banyak Solat Dan Kamu Setiap Malam Selasa Gak Usah Datang Biar Saya Yang Datang Udah Udah Keluar Dari Jalur Akhirnya Kiai Yang Dua Itu Saya Pertemukan Sama Kiai Oman Itu Tiga Orang Jadi Satu Saya Itu Direjeng Di Tengah Tengah Malam Selasa Itu Saya Suruh Solat Dulu Solat Malam Pak Kiai Pun Wiri Dan Direjeng Dan Disitulah Yang Tiga Kiai Itu Perang Besar Besaran Dan Datang Si Gulang Gulang Itu Angen Besar Sampai Jubahnya Pak Kiai Itu Terhempas Semua Topinya Kata Pak Kiai Awas Kamu Banyak Berdekir Baca Ini 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 Mau Datang Lihat Angen Iya Pak Kiai Saya Sampai Dingin Ini Pak Kiai Udah Dan Datang Disitulah Ada Pertempuran Antara Kiai Satu Kiai Kedua Sama Kiai Oman Itu Pertempuran Ya Saya Lihat Pertempuran Itu Kalau Kiai Diam Jekir Tapi Saya Lihat Itu Kiai Tiga Orang Itu Ngeroyok Yang Satu Gulang Gulang Itu Satunya Lagi Mainnya Apa Tas B Berjalan Tas B Itu B Seolah Di Film Tas Tidak Jalan Untuk Apa Menyambiti Si Gulang Gulang Itu Dan Saya Rasanya Saya Yang saya Rasakan Itu Apa Yang Selama Ini Saya Ambil Dari Dia Sedikit Demi Sedikit Susut Kekayaan Itu Ada Yang Kita Punya Itu Susut Ada Kebutuhannya Ada Kebutuhan Ini Saya Jual Ada Kebutuhan Ini Saya Jual Padahal Baru Lima Bulan Berjalan Dapat Apa Lima Bulan Lima Bulan Itu Saya Ya Kebeli Tanah Cepet Juga Berarti Ya Enggak Banyak Nilainya Kalau Di kampung Masih Perbata Kebeli Kendaraan Setidaknya Umum Kendaraan Motor Sama Mobil Pun Gak Terlalu Mewah Masih Masih Dibawa Ian Standar Masih Dibawa Standar Itu Dengan Kejadian Itu Sedikit Demi Sedikit Ilang Punya Kita Itu Ya Ada Kebutuhannya Kadang-kadang Anak sakit Otomatis Saya punya Ini Sudah Jual Yang Pending Saya Utamakan Keselamatan Anak Dan Kembali Lagi Normal Seperti Yang Dulu Saya Hidup Hari Ini Makan Besok Apalagi Dan Sampai Sekarang Pun Masih Yang Namanya Si Gulang Ilang Itu Menghantui Sebulan Sekali Masih Datang Sampai Sekarang Sampai Sekarang Masih Datang Dan Bahasanya Apa Ayo Sampai Sampai Ayo Saya Enggak Jelas Bujuk Selalu Bujuk Berarti Berapa Kiai Untuk Memutus Tiga Kiai Tiga Kiai Tiga Tiga Kiai Proses Selama Berapa Lama Proses Itu Kurang Lebih Dua Tahun Itu Kiai Itu Selalu Backup Saya Setiap Hari Saya Itu Hari Selasa Itu Dia Selalu Taruh Saya Enggak Ada Dia Umpul Dan Saya Banyak Ngutang Budi Sama Kiai Berat Perjuangan Melawan Itu Sangat 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 Ngeblank Dan Kiai Pesan Ke Saya Ini Prosesnya Begini Nanti Kamu Begini Nanti Kamu Ngeblank Saya Pengen Sembuh Kata Sumpa Kiai Saya Tidak Mau Bergelut Sama Si Gulang Gulang Itu Udahlah Untung Pak Kadi Ini Segera Sadar Saya Sadarnya Begitu Saya Diajukan Dengan Sarat Pepes Itu Itu pun Tentunya Selain Dari Kiai Tadi Harus Dimulai Oleh Diri Sendiri Dibantu Oleh Diri Sendiri Jelas Saya Dikasih Wujangan Sama Kiai Setiap Sholat Baca Ini Biar Posisi Kamu Ajek Posisi Kamu Ajek Jangan Sampai Ngeblank Posisi Bapak Pada Waktu itu Anak Istri Tahu Tidak Tahu Tidak 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 Melibatkan Yang Di rumah Kita yang namanya usaha itu real Dan melalui proses Bukan membalikkan telapak tangan Melalui proses Proses itulah yang enak Jangan kebujuk Dengan omongan teman Apa si Abah itu Apa si Kuncen itu Jangan Udah Fokus di usaha Nawai itu Di jalan Allah Niat buat keluarga dan anak istri Yang halal Jadi pesugian itu menurut Pak Kadi Memang ada ya Ujung-ujungnya pasti tumbal Ujung-ujungnya pasti tumbal Dimanapun pesugian ujung-ujungnya tumbal Artinya Pak Kadi merasa tertipu di depannya tadi Jelas merasa tertipu Karena tipuan itu Awalnya enak Menjanjikan Mengiakkan Apapun Sukses Gampang ya Gampang dirai Tanpa tumbal ya Tanpa tumbal Begitu akhirnya kena tumbal Saya yang jadi Si malakama Saya tidak mau tuh Untuk pemisah MM Yang kejebak di arah situ Amit Amit jangan Segera bertobat ya Iya Oke baik Nah Sobat MM Itulah kisah nyata Pak Kadi di tahun 2007 ya Pak Ya 2007 Jadi jangan coba-coba untuk melakukan pesugian Tetap tidak ada yang gratis Kalau kita berhubungan dengan jin Semuanya ada bayaran Ada bayaran ada imbalan Ada imbalannya Lima bulan melakukan pesugian Untungnya sadar Kembali ke jalan Allah Pak ya Amin Amin Dan pengobatannya selama dua tahun Selama dua tahun Lima bulan ditebus dua tahun Memutus hubungan dengan gulang-gulang Gulang-gulang itu Oke Sobat MM Ingat Jangan coba-coba Dan goib itu memang ada Pesugian pun memang ada Kuatkan iman kita Amin Selalu Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Begitu saja mungkin Terima kasih Pak Kadi Atas kisah yang menarik ini Akhirnya Mang Eidanti mundur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih